Jadi gini, pertama-tama kami dari tim penasehat hukum mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim sudah mempertimbangkan permohonan kami bahwa kita minta untuk keterangan mengenai kekerasan seksual itu dilakukan secara tertutup. Tadi Majelis Hakim dalam persidangan menaburkan dan kita sama-sama melihat sedang dilakukan secara tertutup pada saat memberikan keterangan mengenai kekerasan seksual. Artinya, klaim kami bisa memberikan keterangan tersebut, kita nggak tahu ya apa hasil yang dilakukan, belum tahu juga, klaim kami bisa memberikan apa yang sebenarnya terjadi, fakta apa yang dilakukan oleh korban Joshua ini terhadap klaim kami. Tapi gini, konteks pelecehan seksual itu sebetulnya apa sih, karena kan ada dua versi ya, yang mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi ketika ada adegan bokong-membokong, tapi kemudian Pak Fendi Sambok mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi di tanggal 7 Juli, 1 hari sebelum kejahatan. Nggak, itu saya clear-kannya, ini kan selalu beredar di luar mengenai kejadian tanggal 4. Itu kejadian tidak ada, artinya tidak ada pelecehan di situ, tidak ada kekerasan seksual di tanggal 4 itu. Hanya Joshua ingin membobong dan sudah ditanggapi atau ditolak oleh putri pada saat itu. Artinya ibu putri juga menganggap itu tidak ada kejadian apa. Di tanggal 5, Joshua masih ikut dalam hal ini, waktu ibu putri bertemu dengan anaknya yang kedua di Jogja. Jadi nggak ada masalah itu, artinya memang belum ada kejadian kekerasan seksual di sini. Oke, jadi kekerasan seksual itu terjadi di tanggal 7 Juli? Di tanggal 7, 7 sore. 7 sore, ya. 7 sore. Pak tadi di awal, Tentu Hukum Richard Elliotter minta agar besok persidangan untuk Richard secara dari, bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapan saya sebenarnya itu kan haknya mereka lah untuk mengadukan permohonan. Tetapi kan pertanyaannya sangat ada beberapa, apa kepentingannya, dasar hukumnya apa, ya. Kan selama ini juga apakah Richard terintimigasi, itu kan harus menarik. Apa urgensinya untuk mengadukan, apakah ada yang ditutupi, apakah mereka takut untuk bersaksi. Kan sudah dilindungi LPSK, kita sama-sama lihat loh, LPSK itu kayak satu rombongan data. Apakah nggak percaya sama LPSK? Ya, percaya nggak sama LPSK yang melindungi, ada hakim, ada jarsah. Ini kayak orang takut gitu, kan? Jadi justru kami khawatir gitu, jangan-jangan ada informasi, ada keterangan yang memang mau ditutupi dengan upaya menghindari adanya. Terima kasih telah menonton!